Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Selamat hari minggu, saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang Kristen, ya kan? Kawan-kawan, jangan lupa berminggu bagi yang sudah bisa masuk ke gereja, bagi yang belum ya online, kan demikian. Kawan-kawan, pada hari ini saya memang agak mengangkat sebuah judul yang agak ekstrimnya, kemana Yesus sekarang, ya kan? Kenapa? Akhir-akhir ini banyak orang ingin menyesatkan orang Kristen itu sendiri. Mereka tidak tahu konsep ketuanan Yesus itu bagaimana dan kemana Yesus sekarang. Ya kawan-kawannya, sekarang saya akan memberitahu kepada kalian bahwa ingat dasarnya adalah Yesus adalah firman Allah, Yohanes 1 ayat 1. Dan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Ya, dan ingat kawan-kawan, bahwa baik di dalam Yohanes 1 ayat 1 maupun Yohanes 1 ayat 14, itu berhubungan. Jadi bahwa Yesus itu tetap firman Allah, tidak bisa diubah-ubah yang menjadi manusia. Dan manusia itu diberilah nama Yesus, ya kan? Nah, kawan-kawan, kalian mungkin heran ketika Yesus dunia, oke, sudah lengkap, sudah komplit ya. Seperti yang saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Contohnya saya mengirim digital saya, yang bisa saya kirim hanya citra dan suara saya. Tetapi kami beda, beda apa ya, maksudnya fisik. Yang satu digital, yang satu daging. Demikian juga Bapak, fisik yang di surga adalah roh, fisik yang di dunia adalah daging. Tapi isinya itu siapa? Isi digital saya ini siapa ya? Saya sendiri, ya. Saya sudah berulang kali memberikan contoh. Kalian bisa menangkap aku atau tidak, saya nggak tahu. Contoh gini, sang debater selalu tampil misalnya begini. Nah, sudah? Satu hari sang debater, saya minta kembali kepada saya. Maka yang terjadi seperti ini. Ya, dia mati, dia tidak ada, dia sudah kembali kepada saya. Jadi apa yang kalian pikirkan kawan? Kalian ingin tahu rahasianya, eh gimana si sang debater situ? Ternyata setelah kalian buka, beginilah dia. Ya kan? Bukan berarti ini yang asli Rudi Yohanes. Bukan berarti sang debater di samping saya begini. Jadi dua, tidak kawan. Bermikian juga Yesus. Yesus sekarang kembali bersama-sama dengan Bapak. Diam di dalam diri Bapak. Selesai. Ya. Jadi kawan-kawan, bahwa Yesus dan Bapak adalah satu, itulah apanya. Jadi tidak bisa dipungkir ya. Nah, sekarang. Bukankah Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan? Betul. Ketika Yesus di dunia tetap tubuh daging, bangkit dia daging. Sama dengan kita di hari akhir nanti. Ketika-tika dia bangkitin kan dalam nurut daging. Ketika dia dihakimi. Yang masuk ke neraka dalam wujud daging tetap. Karena biar ada makanan si ular tua. Ya, kejadian 3 ayat 14, 15, 16. Dan yang masuk ke surga baru dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apa? Roh. Karena Allah Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan bahwa kita nanti di surga seperti malekat. Malekat itu adalah roh. Paham ya? Nah, kawan-kawan. Oh, pembalap-pembalap. Dari mana lagi? Belum siap studio saya, kawan-kawan. Jadi, masih ada sedikit lagi lah. Beberapa bagian yang harus saya perbaiki dan butuh. Ya, maklumlah. Nah. Kawan-kawan. Sekarang. Ketika kita sudah jadi roh, itulah tubuh kemuliaan. Ketika kita mau masuk surga, orang bilang. Orang sulit membayangkan. Kita daging dihakimi di dunia. Tiba-tiba ke surga jadi roh. Kan Yesus sudah mengajarkan. Dia terangkat. Maka tubuh dagingnya meluruh jadi debu. Debu kembali kepada debu. Kan itu firman Tuhan. Tak perlu kita terjemahkan lagi. Jadi, begini saya. Luruh ini tubuh saya. Tinggallah roh saya itu. Masuklah ke surga. Dan Yesus kembali kepada yang punya surga. Yang kepada yang punya firman. Siapa? Itulah Bapak di surga. Saya bukakan. Ayat yang mendukung pernyataan saya itu. Jangan kalian kira tidak ada di Bibel ini ada. Jangan kalian terlewat-terlewat. Yang membuat heritan. Samuel Siahaan. Juga si Joshua Tewu. Dan Tanpa Raghi. Mereka sering terlewat-terlewat baca kitab suci. Nah ini. Demikianlah firman ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesus firman Allah. Tetap itu berasal dari Tuhan. Ya kan? Dia tidak akan kembali sia-sia. Artinya ada masanya firman itu kembali. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kendaki. Yesus melaksanakan semua apa yang dikendaki Bapak. Dan akan berhasil. Berhasil. Akhirnya Yesus mati di kayu salib. Dan apapun yang ku suruhkan kepadanya. Ingat ya. Sabar ya. Aku ada ini kecengorokannya. Jadi kawan-kawan. Bahwa demi yang firman ku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi kalau kalian baca Yesus 55 ayat 11 itu. Firman Allah Yesus itu. Tidak akan kembali sia-sia kepada Bapak. Artinya dia kembali kepada Bapak. Sudah selesai. Kalian mau apa? Itulah makanya dikatakan. Bahwa Allah itu Esa. Tetapi untuk melihat keesaan Bapak itu. Lihatlah si Adam. Kan kejadian 1-2-6. Jangan pernah lepaskan itu kawan. Agar kalian tahu konteksnya. Kalau kalian tidak tahu konteksnya. Maka kalian tidak bisa buat perumpamaan. Saya membuat perumpamaan ini bukanlah salah-salah. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Itu terjadi zaman nabi-nabi. Mereka hanya mendengar firman. Ya kan? Kemudian kejadian. Eh kejadian Yohanes 1 ayat 1. Sekarang Yohanes 1 ayat 14. Tuhan ketika Musa dulu di Gunung Horeb. Ulangan. 18 ayat 18. Aku tak mau lagi bertemu Tuhan. Dia minta Tuhan itu hadir. Salah satu cara Tuhan itu hadir di dunia dalam wujud manusia. Kalau Tuhan itu langsung hadir. Dalam wujud manusia. Itu sangat berbahaya kawan. Kenapa berbahaya? Contohnya Yesui salib. Mati dan dikuburkan. Masa Tuhan mati? Maka yang diutus itu adalah firmannya. Ya kan? Pahami firman. Yesus itu adalah firman ala yang jadi manusia. Dan manusia itu diberi nama Yesus. Baca Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Sudah. Sekarang firman itu kembali. Ya saya 55 ayat 11. Selesai. Sudah. Pekerjaannya sudah selesai. Lah. Kenapa kita mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus? Ya. Karena kita pandangnya dari sudut dunia. Ketika Yesus hidup, Yesus adalah Tuhan. Allah itu sendiri. Betul. Sekarang Bapak Yesus itu sudah kembali kepada Bapak. Jadi di mana Yesus? Ya diem bersama Bapak. Makanya di Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman itu adalah Allah. Kan demikian. Lah lantai Yesus di mana? Di kitab suci itulah semua isinya. Maka kamu baca itu dan renungkan siang dan malam di dalam dirimu. Paham ya kawan-kawannya? Begitulah cara melihatnya. Ada orang mengatakan. Wah sang debat dari sini. Tidak lagi percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Wah dia tidak percaya Yusanda Tuhan. Saya percaya Yesus itu adalah firman Allah. Yang menjadi manusia. Paham? Bagaimana konsep ketuanan Yesus? Firman bersama-sama dengan Allah. Maka firman adalah Allah. Dan saya mungkin orang yang paling komplit menjelaskan ketuanan Yesus. Sudah saya jelaskan. Contohnya digital saya ini. Hanya dua yang saya kirim. Digital saya, citra saya, dan suara saya. Demikian juga Yesus. Ada yang berkata bahwa Bukankah dikatakan dikandung daripada roh kudus? Betul. Kan sudah saya jelaskan. Di video saya selalu. Bahwa janin yang dikandung Maria itu dari roh kudus. Karena rohlah yang menghidupkan. Bukan berarti sel telur Maria dibuahi oleh roh kudus. Tidak kawan. Hei. Jadi firman Allah itu Menjadi manusia. Paham ya? Bukan roh kudus Menjadi manusia. Roh itu memberi kehidupan. Jadi firman itu Menjadi manusia dibilang. Artinya Yesus itu sudah menjadi manusia di rahim Maria. Tetapi roh kudus diberikan Biar janin itu hidup. Karena rohlah yang menghidupkan. Andai kata roh itu tidak ada Ya matilah. Yang dikandung adalah Manusia yang mati. Tapi karena ada roh jadi hidup. Itu cara menjelaskannya kawan. Lah berarti Yesus sekarang gak ada dong. Loh Yesus kan dibilang Pada mulanya ada firman. Bisa kok ganti-ganti itu gak bisa. Jadi firman Allah sekarang Diam di dalam diri Allah. Loh nanti hari penghakiman bagaimana? Bukankah Wahyu melihat? Ya. Wahyu melihat. Dia melihat Masa yang akan datang. Di hari penghakiman. Firman. Allah akan berfirman kembali. Allah akan mengeluarkan firmannya kembali. Allah akan mengujus firmannya kembali. Ya. Siapa yang diutus? Itulah Yesus. Paham kan? Allah tidak bisa bertemu langsung dengan manusia. Kalau Allah bertemu dengan manusia. Mati semua kawan. Itu kan sudah difirmankan sejak semula. Paham kalian ya? Nah. Tetapi ada tetapinya. Nanti di sorga. Itu kan semua sudah diseleksi ya. Dan ditebus. Bahwa itu adalah orang-orang yang tidak berdosa. Disitulah manusia nanti bisa melihat Bapak itu sendiri. Sama seperti Adam. Kan melihat Bapak langsung. Paham kalian ya? Karena dia dipasangkan jubah itu artinya kan langsung itu. Tidak mungkin tidak langsung. Dan dia mendengar langkah Allah. Artinya ada yang melangkah. Paham ya kawan-kawannya? Jadi kawan-kawan. Bahwa Tuhan kita itu Yesa. Cuman di dalam kesehnya itu ada namanya Allah. Eh kita bilang Bapak aja ya. Bapak. Baru roh Bapak. Dan firman Bapak. Kita mengurangi konsumsi kata Allah. Tidak apa-apa. Sedikit-sedikit. Ya kawan-kawannya? Nah sekarang kawan-kawan. Siapa yang di dalam diri kalian? Yesus atau roh kudus? Atau Yesus itu adalah roh kudus? Jangan kalian terpengaruh kawan. Alkitab sudah menjelaskan. Bahwa firman Allah sudah dibukukan. Namanya Bibel. Kitab suci. Alkitab. Kamu baca dia. Baru dia diam di dalam dirimu. Kalau kamu tidak pernah baca. Tidak akan datang Tuhan berfirman lagi kepada kau. Pembual. Paham maksud saya? Tidak datang lagi. Karena itulah banyak nabi-nabi palsu penyesat. Karena mereka mengatakan. Dia tidak pernah baca kitab suci. Dibilangnya Tuhan datang kepada aku berfirman. Pembual kau bilang. Sudah dibukukan. Bahkan wahyu mengatakan tidak bisa ditambah. Tidak bisa dikurang. Maka di dalam diri kita. Harus kita hadirkan Yesus. Itulah sebabnya kata. Orang mengatakan. Kita. Itulah sebabnya kita harus menyambut. Kelahiran firman itu di dalam diri. Ya kawan-kawannya. Bagaimana cara menyambutnya. Siang malam kau baca lah kitab suci itu. Dan renungkan. Siang dan malam. Baca kitab suci. Renungkan siang. Itu cara kita mengundang Yesus hadir. Karena Yesus itu firman Allah. Selesai. Setelah kau baca renungkan. Siang dan malam. Kamu tidak pandai. Minta petunjuk roh kudus. Itulah sebabnya kata Yesus. Aku mengutus. Aku minta kepada Bapak. Agar mengutus roh kudus. Roh kudus lah yang mengajari kau. Dibukakanlah ini. Ini. Sama dirimu. Apakah roh kudus memilih-milih orang? Iya. Karena tidak semua orang dihinggapi roh kudus. Contohnya apa? Umat simsalabim. Itu tidak pernah dihinggapi roh kudus. Sehingga mereka sulit menerima ketuhanan Yesus. Apakah Yesus Tuhan? Iya. Saya bilang terus-terusan. Sekarang dia bukan firman Allah bersama-sama dengan Allah. Maka firman Allah adalah Allah. Sudah. Sudah terpenuhi kan firman Allah sekarang bersama-sama dengan Allah. Apakah nama Bapak Yesus? Tidak. Kalau kau bilang nama Bapak itu Yesus. Maka sejak semula nama Bapak itu Yesus. Sementara Alkitab mengatakan firman Allah yang menjadi manusia. Manusia itu diberi nama Yesus. Jadi sudah beda dengan Bapak kan? Dari segi nama. Yesus itu adalah utusan Bapak ke dalam dunia. Sama dengan saya. Sang debater itu adalah utusan saya ke dunia digital. Selesai. Apakah sama fisiknya sang debater dengan Rudianes? Berbeda. Tapi isinya adalah si Rudianes 100%. Pantlennya. Nah. Sekarang apakah saya boleh mengatakan Tuhan Yesus? Silahkan kau katakan Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah bersama-sama dengan Bapak. Loh. Kalau begitu kan nama Bapak adalah Yesus. Tidak kawan. Nama itu tidak bisa langsung kau bilang kau lekak-lekak. Kecuali sudut pandang ya. Kalau sudut pandang dunia maya mengatakan saya itu adalah sang debater. Demikianlah penulis kitab suci atau para rasul dan nabi. Para rasul mengatakan. Bapak itu adalah Yesus. Tuhan itu adalah Yesus. Karena mereka masih bercerita Yesus di bumi. Dan mereka sudut pandangnya dari Yesus di bumi. Kan semua yang diceritakan para rasul adalah karya keselamatan yang dibangun Yesus di bumi. Mereka tidak berbicara lagi Yesus di sorga. Kalau ada tentang penglihatan. Yesus di sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa. Masukkan logika kelihatan. Apa bisa Bapak dilihat? Yesus sendiri mengatakan tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Bapak. Itu kekal. Yang kecuali kita sudah ke sorga nanti. Kenapa saya bilang lo kok pakai kecuali katanya kekal. Tidak ada. Ya memang tidak ada yang bisa melihat Bapak dari bumi ke sorga. Musa saja mau melihat mati. Hampir mati. Alkitab sudah menjelaskan. Adam mendengar suara langkah Tuhan. Dan Adam melihat. Menjawab. Bahkan dipakaikan dia baju. Oke kawan-kawan yang. Saya harap kalian mengerti. Jadi sekarang apakah Yesus adalah Tuhan? Iya. Saya ulangi lagi. Karena Yesus diam bersama dengan Bapak. Jadi kalau ada nanti Tuhan berfirman lagi. Kita kan tidak melihat Tuhan. Tidak melihat Yesus. Tetapi itulah Yesus. Firman Allah yang menjadi manusia. Sama dengan Paulus. Di tengah jalan dia mendengar suara. Apa kata Paulus? Dia pertama tidak tahu suara apa itu. Akhirnya dia mengaku. Ya Tuhan. Karena suara itu berkata. Akulah Yesus katanya. Paham kalian ya kawan-kawannya? Kedah katakan Yesus bagaimana nanti? Sama seperti kata Alkitab. Seperti zaman Nabi Nuh. Akan ada firman lagi datang. Tetapi orang yang makan dan minum. Kawin-kawin. Hidup normal. Tapi tidak mengindahkan lagi firman itu. Apakah firman itu hadir ke dalam satu orang? Seperti Nuh kan nanya kepada Sinulah. Firman itu hadirkan. Saya katakan ya. Siapa orangnya? Itu kita tidak tahu. Nanti. Kan dibilang seperti Nabi Nuh. Paham ya kawan-kawan ya? Ini nanti ada rahsia lagi. Kita bukakan di sesi berikutnya ya. Oke kawan-kawan. Saya cukupkan dulu. Ingat Yesaya 55 ayat 11. Firman itu kembali kepada Bapak. Oke. Sekian dan terima kasih. Salam sang debater. Terima kasih.